So what's up guys, balik lagi di Kelo Vlog Cabang olahraga baru saya untuk pertama kalinya dipertandingkan pada PON ke-19 di Jawa Barat pada tahun 2016 Sebanyak 712 atlet dari 15 provinsi di seluruh Indonesia Mengikuti ajang olahraga nasional paling bergensi tersebut Yaitu ada Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara Ada 9 kategori yang dipertandingkan saat itu Yaitu Barongsai Tradisional, Barongsai Tonggak, Liong Taulu Bebas, Peking Sai Taulu Bebas, Barongsai Kecepatan, Barongsai Halang Rintang, Liong Kecepatan, Liong Halang Rintang, dan Peking Sai Kecepatan Saat itu Provinsi DKI Jakarta keluar sebagai juara umum Dengan perolehan 2 mendali emas dan 2 mendali perak Selisih sedikit dengan Provinsi Banten yang meraih 2 mendali emas, 1 mendali perak, dan 2 mendali perunggu Karena statusnya yang masih eksebisi Maka perolehan mendali tersebut pun tidak masuk dalam hitungan PON ke-19 Harapannya, setelah ajang eksebisi PON ke-19 di Jawa Barat ini Diharapkan cabang olahraga Barongsai ini secara resmi akan dipertandingkan pada PON ke-20 di Papua Namun, sayangnya PON ke-20 kali ini tidak mempertandingkan cabang olahraga Barongsai Wah, kenapa ya? Ya, ada berbagai alasan dan pertimbangan juga pastinya Sekretaris Jenderal Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI Yaitu Pak Saferius Junair Menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa cabang olahraga Barongsai ini Tidak dipertandingkan di PON ke-20 di Papua ini Yaitu adalah Terkait fasilitas penginapan atlet dan arena pertandingan yang belum siap Selain itu, bukan hanya cabang olahraga Barongsai saja yang tidak dipertandingkan Melainkan ada cabang olahraga-cabang olahraga anggota KONI yang juga tidak dipertandingkan Namun, tenang aja guys Ada kabar gembira nih buat kalian para atlet dan pecinta Barongsai di seluruh Indonesia Wah, apa ya kira-kira? Ya, jadi secara resmi cabang olahraga Barongsai akan dipertandingkan pada PON ke-21 di Sumatera Utara nanti pada tahun 2024 Boom! Jadi, sudah secara resmi dan perolehan medalinya pun dikalkulasikan dengan cabang-cabang olahraga lainnya Hal itu tertuang dalam hasil pertemuan rapat Sekber PON 21 2024 Dimana tuan rumah selanjutnya adalah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara Dalam surat tersebut tertulis bahwa cabang olahraga Barongsai adalah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON 21 tahun 2024 nanti Dan pelaksanaannya akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara Mantap! Namun, mengingat bahwa tahun 2024 adalah tahun pelaksanaan Pilpres, Pemilu, dan Pilkada Serentak Maka pelaksanaan PON tersebut diupayakan diundur ke tahun 2025 Ini suatu kemajuan besar dalam dunia olahraga Barongsai di Indonesia guys Dimana kita sebagai pemain Barongsai sudah benar-benar bisa menjadi atlet Seperti layaknya atlet dari cabang-cabang olahraga lainnya Untuk itu, buat kalian semua para pemain Barong, Lyong, Peking Sai, dan Sasana-Sasana Lyong dan Barongsai di Indonesia Serta Insan, pencinta Barongsai di Indonesia Mulai mempersiapkan timnya nih untuk berpartisipasi dalam event bergensi tersebut Dan biasanya untuk mewakili provinsi dimana kalian tinggal Biasanya itu akan diadakan ke juaraan daerah atau kejurda Dimana juaranya nanti berhak untuk mewakili provinsi tersebut Jadi dari sekarang udah bisa dimulai nih Cari tema permainan yang akan ditampilkan nanti Jurus-jurus apa aja yang mau dipake Property-property apa yang dibutuhkan Dan ide-ide kreatif apa yang bisa kita tuangkan dalam permainan tersebut Jangan berpikir, ah masih lama nanti aja lah latihannya Namanya waktu itu selalu berjalan dan tidak akan pernah berhenti guys Jadi manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya Agar kita bisa menampilkan yang terbaik nih Gak sabar sih rasanya untuk kembali berlatih dan kembali bertanding Ya kita berdoa aja semoga semuanya segera pulih kembali ya Sancai Oke guys jadi itu aja dulu video kali ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya